Intro Unsur-unsur berikut yang merupakan unsur non-logam adalah Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu Kalian harus tahu mengenai apa itu unsur non-logam Jadi, unsur non-logam itu adalah unsur yang sifat kelogamannya itu semakin sedikit atau hampir tidak ada Dan cenderung memiliki sifat elektronegatif daripada elektropositifnya Kemudian, apa saja unsur-unsur yang termasuk ke dalam non-logam itu Unsur-unsur yang termasuk ke dalam golongan non-logam yaitu ada hidrogen Kemudian ada karbon Selanjutnya ada nitrogen Selanjutnya yaitu oksigen Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu golongan 7A Untuk golongan 8A Golongan 8A atau yang disebut dengan gas mulia Itu juga termasuk non-logam Akan tetapi Gas mulia ini itu bersifat inert Atau tidak bereaksi dengan unsur yang lain Atau sukar bereaksi Karena golongan 8 ini sudah stabil Sehingga tidak perlu berikatan dengan golongan atau unsur yang lain Jadi untuk golongan non-logam itu difokuskan untuk yang ini saja Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton